Sebelum gue mulai, gue minta maaf kalau ngomong gue beler karena sekarang jam 3 pagi Gue gak bisa tidur karena mungkin karena tadi gue tidur siang Mungkin karena gue habis terjebak dalam spiral video youtube Atau mungkin juga karena ada sesuatu di kepala gue yang gue pikir harus gue keluarin kalau enggak gak bisa tidur gue Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan Gue membuka konser tersebut dengan stand up, pecah, lalu mulai malam itu gue memastikan untuk mengejar cita-cita gue sejak pertama kali stand up di tahun 2010 Gue harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta Dan sejak itu semua usaha gue yang lo lihat, semua pertunjukan yang gue bikin adalah langkah demi langkah yang gue ambil supaya bisa terjadi Dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020 Gue akan manggung di sebuah tempat dimana artis-artis dunia pernah mengisi Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red Dan gue akan jadi peluang pertama disana Dan gue minta ditemenin lo untuk duduk mengisi kursi-kursi ini Lo akan duduk di sekitar Istora ini Semua sisi yang lo bisa lihat akan diisi oleh penonton Dari pojok ke pojok termasuk yang di belakang gue Termasuk di area lantai Semua ini akan diisi kursi Nah kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan melingkat Jadi seperti yang lo tahu Gue kemarin ini sempat bikin video Yang judulnya YouTuber Artis Mematikan YouTuber Berbutuh Itu pemicunya adalah sebuah komentar di Twitter Terus gara-gara video itu ada orang mampir ke Instagram gue Terus dia nanya banyak banget Terus gue sebenarnya udah sempat balas Gue bilang sebenarnya sih masih kejawab oleh video itu gue Masa harus gue bikin lanjutannya Dengan asumsi semoga dia ngeminta lagi Terus yaudah gue bisa ngelanjut Tapi gue kepikiran mulu pertanyaannya dia Dan Gimana ya Gue pengen membuat dia mengerti Dan gue curiga Banyak orang yang seperti orang ini juga Yang Kalau misalnya Gue coba untuk jawab Harapannya banyak orang bisa kebantu sama Video tersebut Jadi video tersebut mewakili banyak keresahan Banyak orang Di Indonesia Nah Sebelum gue lanjut lagi Gue juga mau bilang bahwa Gue tahu persis Gue bukan yang Layak untuk ngomongin soal ini Karena Gue bakal ngomongin soal YouTube dan menjadi YouTuber Sementara YouTube gue juga baru 500 ribu 600 ribu Apa sih 650 ribu subscriber Mungkin Bukan mungkin Pasti ada banyak YouTuber yang lebih layak Kayak Radit Mungkin Terus Deddy Mungkin Ata mungkin Ata mungkin Ata mungkin Ata mungkin Atau Atau Richis Atau Masih banyak lagi Tapi gue mau coba untuk jawab Karena Pertama Karena yang nanya adalah Followers gue Dan yang kedua adalah karena Ya mungkin Orang-orang tersebut Belum cerita Ke Ke Audiencenya Ya udah gue putuskan Untuk Coba untuk jawab aja Nah Jadi Ada orang Ada orang nanya Jadi kan Seperti yang Gue recap sedikit ya Gue coba untuk Kasih Apa Ringkasan dari video yang sebelumnya Sebelumnya tuh gue bilang Bahwa Salah untuk berpikir Bahwa Kehadiran artis-artis Yang bikin video YouTube Itu mematikan artis Apa YouTuber-YouTuber yang bermutu Karena itu adalah Menyasar kepada Dua orang yang Berbeda Apa namanya Orang yang mungkin Suka Nonton YouTuber Artis itu Mungkin Emang gak pernah suka Nontonin YouTuber-YouTuber yang disebut Bermutu Gue juga Sebenernya gak gitu suka Pake istilah itu ya Karena gue udah Udah berhenti Terjebak pada Cara pikir ini Adalah konten yang Berbobot Konten cerdas Kayak dulu gue Sempat berpikir Ada komedi cerdas Ada komedi gak cerdas Gue udah berhenti Di pola pikir seperti itu Gue pikir semua komedi cerdas Dan Sama gue pikir Semua lagu Itu berbobot Semua lagu itu bagus Untuk pasarnya masing-masing Semua acara TV Semua Film Itu bagus Untuk pasarnya masing-masing Termasuk YouTube Nah intinya gue Gue bahas itu Di YouTube gue Lo bisa Tihat dulu videonya Kalau lo belum nonton Supaya lo bisa ngerti Yang sekarang Nah Jadi intinya gue bilang bahwa Kehadiran YouTuber artis Dan Matinya banyak YouTuber Bermutu Itu adalah Dua hal yang benar Tapi tidak berhubungan Nah Sering nanya sama gue Bang Panji mau nanggapin video Tentang YouTube artis Mungkin maksudnya dimatikan Karena gini Satu Slot trending jadi berkurang Karena dinominasi Sama hal-hal yang dianggap Kurang berbobot Oke Kalau dianggap YouTuber bermutu Itu jadi mati Karena Trendingnya Isinya adalah hal-hal yang tidak berbobot A YouTuber yang Yang lo sebut bermutu Atau yang masyarakat sebut bermutu Gue pake isilah yang sama Yang masyarakat pake aja ya Biar sama-sama ngerti YouTuber-YouTuber yang dianggap Kontennya bermutu Setau gue Memang tidak pernah Mengandalkan trending Contohnya Gue gak bilang gue bermutu ya Tapi gue gak Gak pernah peduliin trending Gue bikin YouTube Bukan untuk berharap trending Bahkan kayaknya gue pikir-pikir Dalam sumur-umur gue Video gue tuh trending Kayaknya baru beberapa kali Biasanya karena stand up Atau mungkin karena konten politik Tapi Gue gak pernah berharap Ada di tab trending Itu bukan sesuatu yang gue Ingin lakukan Dan juga ada banyak YouTuber-YouTuber Yang dianggap masyarakat kontennya bermutu Itu juga gak ngelakuin itu Bukan bikin konten untuk berharap ada di trending Atau Kalau gak ada di trending mereka sedih Setau gue Mereka gak peduli juga Kalau ada di trending atau enggak Karena Seperti gue Kebanyakan viewership kami Datangnya dari Emang subscriber Atau dari direct link Yang disebarkan oleh dia sendiri Contoh Kalau gue naruh video di YouTube Gue perhatiin Traffic gue tuh banyak datang Dari direct link yang gue share Dari misalnya Instagram Ataupun dari Twitter Jadi Selama ini emang selalu seperti itu Gue gak pernah berharap Ada di Trending gitu Dan kalau misalkan ada seseorang Emang kontennya adalah tentang Misalnya Tutorial menulis naskah film Misalnya Dan dia berharap trending Gue rasa yang salah dia Karena dia tahu yang trending seperti apa Kalau pengen masukin Dapetin trending Yaudah Lihat aja apa yang ada di trending Gue ikutin Tembak-tembakin Tembak-tembakin itu bisa banyak ya Bisa Lu lompatin Ombaknya Dan ikut berenang bersama dengan itu Lu ngomongin topik yang sama Atau lu main permainan Partisan Partisan juga Sangat memancing Click lah Jadi misalkan gini Coba gue buka Explore Trending Oke Kalau gue ngeliat trending Di gue ya saat ini ya Video pertama tentang Corona Video gue udah nonton Corona Mobil Marion Jola Bicara soal kontroversi Ini apa Dapat iPhone tapi harus apa Corona Apa Ulang tahun Anang Hermansyah Baim Corona Raffi Corona Oke Jadi Ini berapa tadi gue sebut Corona Banyak banget kan Oke Berarti kalau gue mau trending Gue bahas Corona Dan kalau gue mau lebih ekstrim lagi Gue bahas Corona Tapi gue Bikin menyisi gitu Partisan Misalnya apa ya Misalnya gini aja deh Misalnya ya Gue mencinta misalnya Ini ada video dari CNN Indonesia 1,8 juta views Pasien sembuh Corona 1 2 Dan 3 Berbagi kisah Dari gejala awal Sampai sembuh Kalau gue mau Sekadar dapet trending Gue liat ini Kemudian gue langsung Ada di Partisan Sebelahnya Ada di kubu sebelahnya Gue bikin aja Pasien sembuh Corona 01, 02, 03 Adalah hoax besar Misalnya Sehingga Dia lompat Kedalam Topik yang lagi trending Dan bukan cuman itu Dia masuk ke Partisan Gue jelasin ya Jadi Youtube itu seneng banget Bukan Sebenernya bukan Youtube sih Sebenernya masyarakat di dunia Seneng banget mengkonsumsi Konten-konten yang Partisan Partisan itu artinya Kebagi dua Antara kubu A dan kubu B Ini sesuatu Yang merupakan Apa ya Bagian dari karakter Manusiawi Kita Emang keliatannya Sebagai Makhluk ya Ini seneng banget Berantem Dan seneng banget Ngeliat orang berantem Dan sehingga Konten yang Kita cari selalu konten yang Partisan Em Mungkin ada yang udah tau Mungkin ada yang belum tau Sesuatu yang gue mau ceritain ini Lu tau Lu suka ngeliat gak sih Kalau Di Indonesia itu Selalu ada kayak Konten-konten gak jelas Yang keliatannya hoax Terus Keliatannya itu kayak Kayak Apa ya Kayak Kayak robot ngomong Misalnya Tidak disangka Ternyata Jokowi adalah Seorang Gitu-gitu Atau Terkuah Prabowo Ternyata Adalah seorang Yang kayak gitu-gitu Itu kan banyak banget tuh Dan Apa Konten-konten seperti ini Yang antara dia clickbait Atau antara dia emang hoax Sama sekali Itu Banyak sekali marah Apalagi di Di era-era Lagi Pemilu Banyak orang berpikir Itu adalah Kubu Sebelah sini Ingin mencoba untuk Memfitnah Kubu sebelah sini Yang disini Pengen memfitnah Dan mungkin sebagian benar Tapi kebanyakan Dari konten-konten itu Adalah konten-konten Nyari duit Di Amerika juga ada tuh Konten-konten yang kayak Donald Trump Mengatakan sesuatu Kepada Bernie Sanders Atau Hillary Clinton Hillary Clinton Melakukan sesuatu Yang tidak disangka Terus ramai aja Yang kayak gitu-gitu Di Pilkada Pilpres dan segala macam itu Itu ada kayak gitu Apa yang mereka lakukan Mereka sebenarnya Dan ini dikonfirmasi oleh Banyak ahli Gue lupa namanya Siapa ya Ada perempuan namanya Rene Siapa gue lupa Dan juga dikonfirmasi Pihak Youtube Itu tuh Tidak semuanya Orang yang berusaha Untuk memecah Belah masyarakat Dan mencoba untuk Menjatuhkan Kubu politik sebelah sini Supaya kubu politik sebelah sini Sebenarnya Banyak diantara konten itu Bukan begituan Itu benar-benar konten Yang sengaja Desain Supaya dapat views Supaya dapat AdSense Kenapa Karena orang-orang yang buat Tau Masyarakat Suka sekali Dikasih konten Partisan Jadi Kalau misalnya 2024 Mau ada Pilpres Terus udah gitu Misalnya 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 Prabowo Versus Anis Misalnya Jangan deh Misalnya Glenn Versus Tompi Jangan Raditya Dika Versus Deriko Buzier Misalkan Pilpres 2024 Adalah antara Raditya Dika Versus Deriko Buzier Gue jamin Gue jamin Akan ada konten Antara Hoax Atau Black campaign Atau Apapun Yang menyerang sini Dan Ada yang disebelah sini Menyerang sini Itu pasti Itu pasti Kenapa Karena itu yang dimakan Apalagi pas lagi Kampanye-kampanye Itu yang lagi dimakan Karena semua orang Pengen menyisi Yang sebelah sini Pengen melihat konten Yang menyerang sini Yang sebelah sini Pengen melihat konten Yang menyerang sebelah situ Itu Adalah manusiawi Banyak manusia Tidak bisa menahan Hasrat itu Dan itu konten Yang dibuat oleh orang-orang ini Dengan tujuan Murni Nyari duit Itu namanya Partisan Jadi kalau misalnya Lu pengen bikin konten Dan Trending Misalnya Salah satu secara Adalah partisan aja Misalkan Misalnya Deriko Buzier Bikin konten Sama keman kes kan Kalau gue mau Numpangin itu Karena tadi Gue lihat Di nomor dua Nih Saya emosi Tanda serunya dua Ternyata benar rumah sakit Menolak pasien corona No hoax Apalah Gue gak 5,2 juta Gue tumpangin Terus gue bilang Deni Ini contoh ya Deni Koba Buzier Adalah corong Pemerintah Wah gitu Langsung partisan tuh Jadi gue langsung Ambil posisi Di seberangnya Deni Koba Buzier Orang suka Kayak gitu-gitu Gue pikir-pikir Konten gue yang Partisan apa ya Oh ini Trending juga Kalau gue gak salah Coba gue liat Gue punya konten Yang Waktu gue buat Terus terang Tidak Gue pikir sebagai Konten yang akan Partisan Gue bikin Karena emang gue Seneng aja Ngebahasnya Dan gue gak Ada orang yang Bahas itu Terus gue bingung Yaudah gue bahas sendiri Aduh mana sih Kalau lu masih ingat Videonya judulnya Gak ada alasan Milik Prabowo Males milik Jokowi Dua video itu Kalau gue gak salah Gue upload Cuman beda Berapa hari Atau Mungkin Selang satu hari Gue gak tau Nah terus Sudah gitu Video itu Langsung rame Dia Nah ini Satu juta Yang nonton Kecil kalau dibandingin Video aja Radit ya Terus yang Males milik Jokowi Sebenarnya 58 Hampir sama Hampir sama Sama-sama Nyaris satu juta Apa yang terjadi Dengan konten itu Konten itu Konten partisan Ketika gue bikin Konten Gak ada alasan Milik Prabowo Yang seneng Adalah pendukung Jokowi Ketika gue bikin Konten Males milik Jokowi Yang seneng Adalah Yang Prabowo Pun sebaliknya Yang Yang Pendukung Jokowi Juga nontonin Video Males milik Jokowi Karena dia partisan Dia nyerang gue Gila si Panji Nanti yang di video Nggak ada Sampai Prabowo Pendukungnya Prabowo Juga menontonin videonya Dan menyerang gue Kenapa? Karena mereka partisan Jadi Partisan Itu adalah Salah satu Pemicu Untuk Jadi trending Jadi panjang banget ya Tapi Tapi Balik lagi Ke si orang tadi Ketika Ketika dibilang Itu bener-bener Dimatikan Karena Slot trending berkurang Di Indonesia yang kurang berbobot Ya Untuk youtuber Bermutu Harusnya itu Tidak jadi masalah Karena Ya kita nggak pernah Ngincar trending juga Kalau gue jadi youtuber Terus yang gue kejar trending Capek gue Masa gue harus Ngebahas corona Terus Ini konten apa sih Dapet iphone Tapi harus ini OMG Cuma Nikita Mirzani doang Zazkia Gotik Nikita Sama Billy Syahputra I don't understand Gue juga nggak mungkin Ngasih makan harimau Kayak baim Ngerti sih Khusus gue Jadi Gue jadi youtuber Capek Gue mikirin yang trending Mesti ngejar trending Dan banyak youtuber Nggak mikirin yang trending Kalau masuk trendingnya syukur Kalau nggak Ya nggak apa-apa juga Nggak emosi Jadi Ini Ini nggak valid nih Argumen bahwa Slot trending Jadi berkurang Karena isi yang berbobot Membuat youtuber Bermutu jadi mati Nggak valid Karena youtuber berbobot Nggak pernah peduli Sama trending Yang kedua Slot rekomendasi jadi kurang Tiap channel punya pasar masing-masing Memang benar Tapi ada kasus kayak gini Contoh misalnya Sebuah kanal youtube Penonton channel Nggak semua yang subscriber Lebih banyak malah yang nonton Karena tertarik Tapi nggak sampai subscribe Saya sempat ngira Kanal ini tutup Karena nggak pernah lihat lagi videonya Tapi pas cek channelnya Ternyata mereka masih rutin upload Tapi viewsnya miris Beberapa waktu lalu Tiap video yang mereka upload Viewsnya cuma puluhan ribu Bahkan belasan ribu Selama ini saya nggak lihat Video mereka ternyata Karena youtube Sudah tidak merekomendasikan Video mereka Bukannya Kalau video Kalau youtube Tidak merekomendasikan Mereka Itu adalah karena Ngebaca algoritma Histori lu ketika nonton ya Mungkin lu udah nggak Nonton-nontonin konten Seperti yang mereka Biasa bikin Sehingga Youtube nggak Mungkin lu kerja Nonton video-video Hoax sekali kerja Jadi youtube Nggak Rekomendasikan video-video Tersebut Atau Kanal youtube ini Kontennya berubah Dari yang lu suka Ke konten yang mereka Pengen bikin Sehingga mereka Nggak pernah muncul lagi Bagaimanapun itu Nah Ini menarik Gue coba Gue coba bahas Satu persatu ya Dia bilang gini Ada youtube channel Penonton channelnya Nggak semuanya subscriber Lebih banyak yang nonton Nggak ngetarik Tapi nggak sampai subscribe Oke Dan ini Nggak apa-apa juga Saya sempat ngira Kanal ini tutup Karena nggak pernah Lihat videonya Tapi ternyata Mereka masih rutin upload Tapi viewsnya miris Nah Mari kita bahas Viewsnya miris Viewsnya miris kan Menurut lu Bukan menurut mereka Gue mencontoh gue deh Subscriber gue Pasti tahu Gue tuh masih sering Upload Video-video Yang Kalau menurut definisi dia Viewsnya miris Di antara Video-video gue yang Nih Gue mencontoh nih Di antara Video gue yang Ngomongin Gue habis release Video stand up kan Jadi ada video stand up Yang Jadi guys Postitus itu 1,4 juta Terus yang Cuma sama Sofia Lacuba Itu 1,3 juta Di antara itu Gue masih Ngerilis video Cara menemukan Identitas kita Di stand up Dua minggu Viewsnya cuma 11 ribu Miris tuh Kalau menurut dia Bahkan Kalau gue nggak salah ya Gue masih punya Video Gue masih punya Video-video ya Yang Setelah satu bulan Cuma 7 ribu Viewsnya Ada nih Di depan mata gue Terus Ada lagi Setelah satu bulan 10 ribu Terus Kayaknya ada lagi Yang lebih kecil lagi Dua bulan 8 ribu Nah nih Dua bulan 6 ribu Tuh Dua bulan 7 ribu Gue tuh banyak Video-video Yang gue upload Tapi viewsnya Kalau menurut Definisi dia Yang miris Tapi menurut gue Nggak Kenapa Karena Gue Dan gue yakin Ada banyak Youtuber juga Seperti ini Gue Tidak perlu Sama views Target gue tuh Pertumbuhan subscriber Karena itu Misi gue Jadi Kalau target gue Pertumbuhan subscriber Maka strategi gue Adalah Merilis video Sebanyak-banyaknya Dalam hal ini Setiap hari Seperti yang lo tau Udah Dari tahun lalu Gue rilis video Setiap hari Selalu jam 8 pagi Termasuk video-video Yang gue tau Yang nonton Nggak banyak Kenapa gue lakuin itu Karena menurut gue Yang paling penting Adalah banyak video Yang gue rilis Lu merasa itu miris Gue merasa itu Bagian dari strategi Di luar itu Kenapa gue rilis Karena gue suka Gue ingin berbagi Soal ini Kalau gue Hanya bikin video Yang menurut gue Viewsnya akan gede A Gue akan terjebak Sama pertarungan yang sama Dengan waktu gue di TV Yaitu rating Sampai dengan detik ini Alasan kenapa Nggak ada stasiun TV Yang minta gue bikin program Talkshow banyak Yang minta gue bikin program Late night banyak Tapi tidak ada satupun Yang bersedia untuk melakukan Untuk mengambil syarat gue Yaitu Tidak membiarkan rating Mempengaruhi Aspek kreatif Gue minta sama semua Saksikan TV Boleh gue mau ngerjain dulu Tapi gue minta satu Jangan sampai aspek rating Mempengaruhi kreatif Kenapa? Karena A Saya tidak percaya rating Saya ate soal rating Video Youtube gue soal Bit soal rating Bisa lu tonton sendiri Dan yang kedua Kalau gue selalu ngejar Bikin Episode talkshow Yang ngikutin maunya rating Gue nggak bahagia Karena Gue bikin Acara TV Bukan ngikutin maunya gue Dan bosan kan Gue inget banget tuh Ada sesion TV Sebelum akhirnya gue debat Mereka soal rating Dan akhirnya Mereka mau juga Dia bilang gini Ini episode yang ada Si ininya Ini ratingnya ternyata Paling tinggi dalam sejarahnya Terus gue bilang Menurut lu menarik nggak? Menurut gue nggak menarik Jujur kata dia Ya senapa yang kita bikin Yang kayak gitu Kalau menurut kita nggak menarik? Ya karena rating Bilangnya gitu Buat apa Bikin konten yang Nggak bikin kita bahagia Ya mas Karena rating Seperti itu Jadi gue bilang Lu percaya banget rating ya? Iya Iya kata dia Terus udah gitu Gue kasih liat Coba liat Video yang itu Episode yang itu di Youtube Berapa viewsnya? Sedikit Terus Gue kasih liat Coba liat Youtube yang ini Viewsnya banyak Mana yang Lu suka Yang viewsnya banyak sih? Oh ya berarti Berarti Ini bisa diperdebatkan dong Masa gue harus ngejar itu mulu Dan Salah satu yang bikin gue Rada trauma adalah Gue sempet kerja di sebuah Saksian TV Ada Ada eksekutif TV yang bilang Mas Panji Kalau ada cewek seksi Di acara TV Mas Panji Ratingnya tinggi Gue bilang Ya masa gue mau naro Apa namanya Perempuan seksi mulu Ya kalau nonton banyak Terus gue tanya Ya tapi itu yang nonton siapa? Gue bikin acara talkshow ini Bukan untuk ngasih makan Laki-laki pervert Yang pengen liat paha dan token Lu ngerti gak sih? Lu ngerti gak sih? Kalau gue bikin video Untuk ngejar views Gue akan kembali Ke Keresahan gue waktu di TV Sementara Alasan gue bikin video Youtube Adalah supaya gue bisa Bebas berkarya Dan kalau gue selalu ngejar views Gue capek dan stres Dan Gue gak bohong Youtuber banyak yang ngambilan Sama lu Kalau gue udah terjebak sama Konten yang Dibikin untuk ngikutin viewsnya Nanti gue masuk spiral Untuk ngejar selalu views Dan Nanti bisa jadi stres Bisa jadi depresi Ada banyak youtuber yang Istilahnya burnout Ini adalah hal yang nyata Youtuber burnout Kelelahan Stres Depresi Karena Ngerjain konten youtube Karena ngejar views itu tadi Nah gue gak pengen masuk situ Gue pengen bikin konten Yang gue pengen Lu gak suka Gak apa-apa Orang gue bikin Untuk bikin gue bahagia sendiri Plus Konten-konten kayak Lila Lucu ya lucu aja Yang adalah merupakan konten Edikosi stand up Yang nonton pasti juga Cuman masyarakat stand up Dan itu teori Dan gue tau yang nonton Gak akan banyak Tapi gue pengen bikin itu Karena Itu cara gue berbagi Ke komunitas Masa karena gak ada yang nonton Gue berhenti Terus temen-temen komunitas Belajarnya gimana Orang-orang yang pengen Belajar stand up Belajarnya gimana Kan gue punya tanggung jawab Saya sebagai Founder Saya sebagai satu yang senior Jadi Ngejar views itu bukan Sesuatu yang gue ingin lakukan Dan Apa Viewsnya miris Bukan sesuatu yang Beneran miris Karena Banyak sekali Youtuber gak Bikin Youtube tuh Bukan untuk ngejar views Tapi untuk Bikin sesuatu yang Bikin dia bahagia Oke Kopi gue mana ya Astaga gue baru sadar Oke gue lanjut Kalau dia bilang Gak semua penonton Youtube Punya akun Youtube Ibarat konten bermutu Punya pasar A Konten gak bermutu Punya pasar B Betul Nah Di Youtube tentu ada Pasar lain di luar itu Anggap aja pasar C Oke Pasar C ini mungkin pinter Intellectualitas tinggi Suka sama yang bermutu Tapi karena dia Tidak login dan Rekomendasi Youtube Mereka sisinya Tidak berkualitas Maka pasar ini Malah jatuh ke bagian Yang tidak berkualitas Gue gak ngerti Jadi menurut dia Kan ada pasar A Ada pasar B Ada pasar C Pasar C ini Pinter Intellectualitas tinggi Suka yang bermutu Tapi karena dia Tidak login Dan rekomendasi Youtube Mayoritas sisinya Tidak berkualitas Maka pasar ini Malah jatuh ke bagian Intidak berkualitas Gue gak ngerti Sama argumen ini Karena Kalau emang dia pintar Kalau dia intelektualitas tinggi Kalau dia suka Memang bermutu Maka ketika dia Masuk Youtube Dia gak Cuman sekedar nonton Dia nyari Yang dia pengen Masuk atau gak Ambil contoh Misalnya ada orang Yang pengen Masuk Youtube Untuk Atau gini nih Gue ambil contoh gue Sebelum gue ke Island Gue pengen tau Tentang Island Terus Gue masuk Youtube Gue punya kanal Youtube Tapi Misalnya gue gak punya kanal Youtube Gue masuk Youtube Gue search Island Winter Keluar video-videonya Apakah ketika Gue masuk Youtube Terus gue ngeliat rekomendasinya Yang gak asik Terus gue langsung Ya udah deh Gue tonton yang gue gak suka Kan enggak Apakah karena gue Kalau misalnya gue emang orang yang pintar Intidak tinggi Suka yang bermutu Terus gue masuk ke Youtube Terus rekomendasi Youtube Yang jelek-jelek Terus gue jadi pilih yang jelek-jelek Yang enggak Kalau misalnya gue pintar gitu Terus gue masuk ke Youtube Terus gue liat Ternyata Jokowi Adalah Keturunan Cina Dan adalah Antek-antek komunis Gue orang pintar Berinteraksi tinggi Terus gue bilang Hmm Tonton A Kan enggak Ini Argumen tidak valid Terus dia bilang Algoritma Youtube Ini menarik nih Jika nonton A Maka yang direkomendasi adalah A Jika B adalah B Nah ini menggambarkan Jawaban dia sendiri Ketika tadi dibilang Youtubenya Dia udah enggak Rekomendasi video-video Si Kanal Youtube Yang tadinya dia suka Itu Dari Dari Omohan dia sendiri Berarti dia yang Habit nontonnya berubah Atau Kanal Youtube yang Dia subscribe itu Bikin konten yang Berubah dari yang Habit biasanya Yang berarti adalah Keputusan mereka sendiri Gue enggak tahu kenapa Tapi ya Itu berarti Alas mereka sendiri Kalau kita nonton A Yang direkomendasi A Kalau kita nonton B Yang direkomendasi B Sekilas ini Kedenganannya adil Tapi pada penerapan Algoritmanya Ini akan sangat merugikan Konten-konten bermutu Yang misalnya Hanya bisa rilis Satu bulan sekali Kalah sama tim artis Yang sehari bisa Rilis 4-5 konten Berarti Ini urusannya Soal Sering-seringan rilis Enggak ada hubungan Sama mutu-mutuan Gue contohnya Saya Tidak bermutu sih Tapi gue bisa rilis Gue rilis 7 hari seminggu Video gue Gue enggak ngerti Tapi gini Menurut gue Gue bisa disalah ya Tapi menurut gue Gue sih Dan gue yakin Banyak youtuber Yang lu sebut Bermutu itu Itu tidak Mengejar algoritma Mungkin sempat Ngejar algoritma Tapi kemudian berhenti Ngejar algoritma Tau enggak kenapa Karena algoritma Youtube Berubah-berubah Youtuber pasti tau ini Youtuber yang cerita sama gue Dulu Algoritma youtube tuh Membuat banyak youtuber Bikin video pendek-pendek 4-5 menit Kemudian Sekarang Algoritmanya Katanya Membuat kita harus bikin video Panjang-panjang Satu jam Dan itu terjadi tuh Oh iya Karena sekarang Dengan satu jam itu Lu bisa naruh beberapa iklan Kalau pendek-pendek Lu bisa cuma naruh satu iklan Gue enggak ngerti sih Tapi algoritma youtube Itu berubah-berubah Jadi menurut gue Ngejar Algoritma youtube Capek juga Karena Enggak ada ujungnya Kayak Ngejar Cewek Yang Selalu pindah-pindah Kota Tepat enggak ya Capek aja gitu ngejarnya Mau sampai kapal kita ngejar algoritmanya Itu berubah-berubah Ya kan Dan Banyak juga gue yakin Youtuber yang Enggak terlalu peduli sama algoritma Mungkin ada juga youtuber Bermutu peduli sama algoritma Tapi ada juga yang enggak Enggak gitu peduli gitu Jadi ya Bahkan kalau lu enggak percaya Lu buka aja youtube Lu buka youtube nih Terus lu search misalnya How Youtube Al 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 Terus tuh Ada How judgment algoritma Of 2019 How judgment algoritma Of 2020 Sebuah indikasi Bahwa tiap tahun Soal ada perubahan Jadi capek ngejarnya Terus Dia lanjutin lagi Kalau memang bener Mungkin aja channel tutupkan Udah males aja Tapi alasan udah males aja Ini secara nggak langsung Ya bisa jadi Karena ngerasa kalah Sama channel Arla berbobot itu Anda betul Itulah kenapa Gue Di video yang sebelumnya Bilang Jangan Ngerasa kalah Dengan video yang tidak berbobot Ketika lo tutup Itu adalah karena lo nyerah Lo tutup karena lo gak mau nunjuk diri lo sendiri Sebagai faktor terbesar alasan nama lo tutup Lo nunjuk orang gitu Ya harus kayak gitu sih Ya trendnya kayak gitu sih Ya yaudah deh gue gak usah Menurut gue Alasan seorang youtuber berbentuk itu harusnya bukan karena itu Youtuber yang seperti itu Gue yakin gak semua seperti itu Tapi youtuber yang seperti itu harus belajar sama siapa tau Sama rapper di Indonesia Gue sering bilang bahwa Siapapun yang masih nge-rap hari ini Mereka ngelakuin karena mereka cinta sama hip hop Kenapa? Karena untuk banyak orang Hip hop gak ada duitnya Yang kalau rapper-raper ini Bermusik untuk ngejar duit Mungkin mereka udah gak nge-rap Mungkin mereka udah Apa sih sekarang trendnya? Gak tau gak? Gak tau gak? Mungkin ketika jaman trendnya Melayu Mereka nyanyi Melayu Ketika trendnya adalah Dangdut mereka nyanyi dangdut Ketika trendnya adalah Group vokal mereka group vokal Tapi gak rapper-raper ini tetep rap Tetep nge-rap Ada ataupun gak duitnya Dan mereka konsekuensi Ya emang gue sukanya ini Ya gue tetep bertahan disini Ada duitnya atau enggak Karena gue ngelakuin ini Karena gue cinta Terus hidupnya seperti apa? Yaudah mereka Bekerja Seperti yang gue pernah bilang Aku bekerja untuk Membiayai karyaku Tak ada yang salah dengan itu Kelak karyaku yang akan Balik membiayai ku Itulah ganjaran Akan keyakinanku Album kedua Panji Pragyi Woksono You'll never know When someone comes in And press play on your post live Ada gak ya di Spotify lagi itu? Gak tau gak? Gitu deh Jadi Kalau ada Youtuber yang bilang Tutup karena udah malas aja Dan alasan malasnya adalah Karena ngerasa kalah Yaitu Resiko lu Salah sendiri lu Merasa harus ngebandingin Diri lu sama Sesuatu yang bukan lu Gitu Kayak apa ya? Kayak 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 kelinci Yang Kayak Gimana cara ngomongnya? Kayak kelinci yang depresi Karena dia ngeliat ikan Dan dia gak bisa berenang Sejago ikan itu Paham kan maksud gue? Paham kan sih? Setengah empat nih Sebenernya ada satu channel Yang dulu rutin Tiap bulannya bikin video Video film pendek Sekarang tiba-tiba Konten itu stop Beralih jadi channel Reaksi video-video lucu Karena effortnya Lebih sedikit Viewsnya lebih banyak Oke Gue gak tau Karena yang lu maksud Tapi Dari yang lu baca Dari yang lu kasih tau gue Ada beberapa kemungkinan A Dia membuat youtube Untuk nyari duitnya Sehingga dia kontennya berubah Ngikutin dimana duitnya Berada Yang mana gak apa-apa juga Atau B Dia sebenernya ketika bikin youtube Dia gak nyari duitnya Dia nyari bahagianya Tapi terus Realita memaksa dia Untuk Bikin youtube Yang membuat dia punya duit Yang mana Gue sih respect-respect aja Itu terjadi pada musik Ada banyak teman-teman gue musisi Yang ketika pertama Lebih bermusik Adalah karena mereka suka Tapi kemudian mereka butuh duit Dari musik Kemudian mereka Mengubah musik mereka Yang ngikutin apa yang lagi tren Whatever works for them Mereka bahagia sekarang Ya sudah Itu konsekuensinya Kalo lu sedih ngeliat Youtuber ini berubah Atau Musik ini berubah Gayanya jadi seperti itu Ya Menurut gue Lu gak menghidupi Kehidupan mereka Jadi ya Lu gak berhak menilai mereka Kalo misalnya lu Gak suka ya berarti Ganti yang lain aja Baterainya habis Jadi gue mau masuk ke kesimpulannya Sebenernya semua ini Semua ini Benar atau tidaknya Atau solusinya Ditentukan dengan Lu menjawab pertanyaan ini Sebenernya lu youtuber Jadi youtuber tuh Nyari apa Kalo lu youtube Nge-youtube Karena lu nyari duit Silahkan Kejar trendingnya Kejar viewsnya Tapi ada banyak orang Yang bikin youtube Bukan untuk nyari duit Karena ingin berkarya Karena ingin nyari Penyaluran Karena ingin bikin Sesuatu yang dia suka Dan untuk orang-orang Seperti itu Bertahan seperti itu Ingat sedikit lebih beda Lebih baik Daripada sedikit lebih baik Gue suka banget Dengan konten The bodoh Misalnya Yang ketika dia muncul Nih Orang-orang kayak penjahat Dan memang kayaknya Sempat jadi penjahat juga mereka Mereka bikin konten Yang orang lain Gak bikin kayak gitu Dan mereka layak Bikin konten seperti itu Karena mereka ngalamin Satu diantara hampir mati Karena narkoba Tiga diantara penjara Satu lama banget lagi Jadi ini bandit banget nih Dan pertumbuhannya Signifikan Karena mereka Bikin yang beda Dan Ketika Lu bikin sesuatu Karena lu Pengen Lu gak jatuh Dalam spiral Ngejar views Dan lu gak gampang Depresi Dan gak gampang Kelelahan Tapi kalo misalkan Emang Yang lu cari Adalah duit Dan gua respect juga Dengan itu Silahkan Gua gak ngejud Karena gua gak tau Kehidupan lu Gua punya temen Yang bikin konten Yang mungkin lu Pada gak suka Tapi dia menghidupi Keluarganya dia Dengan itu Jadi Gimana dong Sementara ada Konten-konten youtube Yang bikin sesuatu Karena mereka suka Kayaknya contohnya Poros Halang tuh Lucu banget Dua orang Bikin konten youtube Tentang emu Dan tepat Menurut gua Ini adalah masa-masa Ketika emu Lagi enak banget Untuk dibahas Sorry kalo posisinya Pindah Karena sekarang Gua lagi nyorok Tadi mati di tengah-tengah Gua langsung Tutup aja Intinya adalah Gua masih Ber Bersikukuh 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 Ya Gua masih ngotot Bahwa Hadirnya youtuber-youtuber Artis adalah Bukan alasan Youtuber-youtuber Bermutu mati Alasan youtuber-youtuber Bermutu mati Adalah karena menyerah Bukan karena Hadirnya youtuber-youtuber Artis tersebut Karena youtuber-youtuber Bah boleh aja bikin konten Seperti apapun Mau itu pamer Mau itu enggak Terserah Mereka mau boleh Dan Youtube itu adalah Platform bebas Dan Ketika ada youtuber-youtuber Bermutu Kemudian mati Itu adalah karena Dia tidak bisa Menemukan cara Untuk hidup Dari karyanya Karena seperti yang Gua bilang di video Youtube gua yang sebelumnya Bisa bikin Youtube Dan bisa hidup dari Youtube Pada dua hari yang berbeda Bisa Ngelawak Dan bisa hidup dari lawak Adalah dua hal yang berbeda Jadi ya Kayak gitu Gua gak tau ini video bagus Atau enggak Atau ada isinya Atau enggak Atau benar Atau enggak Omongannya Tapi gua tau Satu hal Kayaknya setelah ini Gua bisa tidur Karena gua dari tadi Gak bisa tidur Mekirin itu Jam berapa sekarang? Jam 339 Makasih banyak Semoga ada manfaatnya Thank you Gox Bukannya abis Karena Itu kata gua Wih guoknya Seru banget ini Bung dia yang panik kan Masih lari dari situ Pengen gua masuk sendiri ya Lagian diatas kan Orang-orang susah Gak Gak